Pemirsa Gubernur Jawa Barat menyatakan prihatin atas kasus OTT swap yang terjadi pada Bupati Bandung Barat Abu Bakar. Dirinya pun menyerahkan penanganan kasus tersebut pada pihak yang berundang. Sedangkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pun menyatakan sudah mengingatkan para kepala daerah sejak setahun lalu agar berhati-hati menggunakan uang rakyat. KPK pun mengindikasi kekayaan para calon kepala daerah tidak akan cukup untuk kebutuhan dana pilkada. Kedua-duanya kan terkait dengan pilkada ya, ada kaitan. Enggak, ya kan sebetulnya KPK kan sudah sejak tahun lalu secara intensif mendampingi semua keupatan kota dan provinsi Jawa Barat. Dan setiap kesempatan ketemu setiap pemerintah daerah dan juga IPA kejaran kita ingatkan. Terutama menjelang pilkada ini, sudah pasti KPK sudah mengidentifikasi sejak awal ada kebutuhan dana untuk kontestasi BMS pilkada yang cukup kesat. Dan itu berdasarkan penelitian kami, itu kan tidak akan bisa di-cover oleh kekayaannya para calon itu. Tidak akan mungkin, karena cukup bisa di-cover oleh konsekuensi aturan yang sekarang, maka itu kan pasti akan mencari sumber dana lain atau konsorsif lah. Kan bisa jadi, sumbernya bisa dari luar atau dari dapur. KPK pun sudah melakukan langkah pencegahan dan mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam sembilan hal. Di antaranya pengelolaan APBD hingga pengadaan barang dan jasa yang rentan akan korupsi.